Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, jumlah pasien demam berdarah denggi atau DBD meningkat drastis, tembus 677 kasus. Dinas Kesehatan mencatat, sejak Januari hingga April 2024, sebanyak 677 warga menjadi pasien DBD, dan 6 diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dari data sepanjang Januari hingga Desember 2023, yang mencapai 630 pasien dan 6 meninggal dunia. Saat ini Bupati menggalakan fogging serentak di 32 kecamatan, di Kabupaten Kuningan, serta edukasi PHBS atau perilaku hidup bersih sehat. Nah di Kuningan sendiri, ternyata berdasarkan data sampai April ini, itu ada 677 kasus. Artinya apa? Ini sudah kuning menjelang merah. Memang langkah-langkah sudah kita lakukan di awal. Sudah ada, nah meninggal 6 orang. Jadi dari 777 kasus itu, 6 orang meninggal. Walaupun itu komorbid ya, tapi pemicunya adalah dari ketika demam berdarah. Kita ingin fogging serentak di Kabupaten Kuningan. Jadi ini dilakukan di 32 kecamatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.